Jadi pilihan sistem itu adalah modifikasi dari mengikat Kalau tadi cara mengikat adalah Masuk dalam guideline-nya Eropa Untuk derajat 1 dan 2 kalau Eropa Kalau Amerika itu 1, 2, dan 3 Karena mengikat selama ini yang saya lakukan Itu dengan alat yang beredar di Amerika dan Kanada Ada alat McKivney, McGon, Kilroy, dan Oregon Itu alat-alat yang biasa dulu saya pakai Tetapi karena lingkaran diameternya itu kecil Sementara kalau kita di Indonesia ketemunya wasir yang gede-gede gitu kan Kemudian dia bentuknya seperti cekungan gitu Jadi kalau wasirnya segede ini Kesedotnya hanya separuh keikatnya Maka saya buat seperti tabu Maka saya memodifikasi alat Dari sisi pila alat itu Saya memodifikasi alat yang beredar di dunia ini Supaya efektif untuk melakukan tindakan pengikatan Hemoroid atau yang sering disebut wasir Memang menjadi masalah kesehatan yang bisa menyerang siapa saja Bahkan beberapa orang yang mengidap penyakit tersebut Kerap terlambat mengetahui kejala dan juga penyebabnya Penyakit yang ditunjukkan dengan adanya pembengkakan Atau pembesaran pada dubur ini Ternyata bisa diatasi tanpa harus melakukan tindakan operasi Lantas bagaimana cara penanganan wasir? Di program Ngaso kali ini Dr. Paran Bagianoto spesialis bedah dari rumah sakit Panti Waluyo Solo Akan menjawab pertanyaan tersebut Halo Tribunan, selamat sore Kembali lagi di program Ngaso Ngobrol sore kali ini Sadio Anita sudah kedatangan tamu spesial Karena hari ini kita akan membahas terkait dunia kesehatan Yang dimana kita akan membahas terkait wasir dan bagaimana cara penanganannya Dan sekarang tadi sudah bersama dokter spesial di bidangnya Yaitu dokter Paran Bagianoto Bagianoto, maaf ya dokter Dokter Paran Bagianoto SPB Spesial bedah ya dok ya hari ini Bagaimana kabarnya dok? Baik mbak Luar biasa, cerah sekali nih sepertinya pepsnya Oke, nah dokter ini kan mayoritas ya Anak-anak zaman sekarang gak cuma anak-anak dari berbagai kalangan usia Ya, sepertinya mengenai wasir ini kan biasanya dikenal dengan pembengkakan jubur ya dok ya Dan ini sering sekali dialami dan bahkan kadang disepelekan Nah, sebenarnya mungkin untuk tribunan di luar sana yang belum tahu dok Sebenarnya dari sudut pandang segi kesehatan ini Kalau wasir sendiri itu sebenarnya seperti apa sih dok? Pak ya, wasir atau ambein atau hemorrit itu satu istilah yang sama ya Oke Merujuk pada hal yang sama Sebenarnya wasir atau ambein atau hemorrit itu adalah benjolan Di dalam anus yang kita sebut anal cushion atau bantalan anus Yang di dalam tubuh manusia itu suatu struktur yang normal ada Di semua orang ada Oke Cuma struktur yang normal itu yang namanya anal cushion itu Kalau dia membesar dan melorot Itulah namanya penyakit wasir atau ambein Jelas ya? Jadi anal cushion itu normal ada Kita semua punya Cuma kalau dia tidak membesar dan tidak melorot Ya kita tidak kena wasir kan gitu Iya, seperti itu Berarti setiap orang mempunyainya dok ya Dan itu wajar ya Betul, betul Nah, kalau dari segi media sendiri untuk terkait gejala-gejala itu Sebenarnya gejala wasir sendiri secara spesifik itu yang umumnya dialami Seperti pasien-pasien yang sudah dialami dokter selama ini seperti apa dok? Ya, gejalanya tergantung jenis wasirnya Oke Ya, jadi wasir itu ada tiga macam Wasir dalam, wasir luar, dan campuran wasir dalam dan luar Oke Nah, sekarang kita bicara wasir luar dulu Yang namanya wasir luar itu Di luar anus itu tiba-tiba bengkak kita Tidak tahu sebabnya mungkin karena ngeden atau diari tiba-tiba di kulit anus kita bengkak Itu wasir luar Ya, kalau wasir dalam itu ada derajatnya Derajat 1, 2, 3, 4 Ya, kalau orang awam nanggapnya stadium Stadium 1, 2, 3, 4 Ya, tetapi kalau kita itu grid atau derajat Derajat 1, 2, 3, 4 Derajat 1 itu apa? Hanya perih saat BAB Gatel, ya Jadi kalau malam hari garuk-garuk pantas gitu ya Itu sudah gejala basir derajat 1 itu Berdarah Jadi berdarah, gatel, dan perih Tidak ada benjolan yang keluar Derajat 2 adalah gejala derajat 1 Ditambah benjolan keluar saat BAB Dan sesudah BAB dia spontan bisa masuk sendiri benjolannya Itu wasir dalam derajat 2 Nah, derajat 3 itu gejala derajat 1 ditambah Kalau BAB keluar benjolan Terus kemudian harus dimanipulasi Pakai jari Misalnya ya, dimasukkan Atau kadang-kadang saya dapat cerita dari pasien saya Kadang-kadang dia terus sepedaan Ya, tak Duduki saddle yang masuk Atau duduki ujung korsi misalnya Itu sudah dimanipulasi, itu derajat 3 Nah, kalau derajat 4 Sesudah melalui fase derajat 1, 2, 3 tadi Kemudian benjolannya nggak bisa dimasukin lagi Jadi kayak tomat atau kayak kembangkul yang di luar gitu Nah, itu derajat 4 Dan itu sudah yang paling parah ya dok berarti ya Ya, paling parah Oke Kalau dari segi memanipulasi itu sendiri itu Pastinya berbahaya kan dok juga Maksudnya apakah yang kita alami terus kita mengantisipasi dengan seperti itu Itu sebaiknya apakah itu masih cenderung wajar atau bagaimana? Ya, namanya berhasil itu ya Di bidang medis itu sesuatu yang benign sebetulnya Benign itu bukan sesuatu yang bahaya ya Tetapi kalau perdaraan terus-menerus kita diem saja ya Akan kurang ya darah kita Tetapi yang namanya wasir itu tidak Penyakit yang tidak membahayakan Dalam arti membahayakan nyawa kita tidak Cuma mengganggu kualitas hidup kita Kalau berdarah, kalau pengka, kalau nyeri Kualitas hidup kita jadi berkurang gitu Oke, karena mayor itu juga terkadang beberapa tribuners yang mungkin bekerja di kantor Sering duduk, bahkan nggak cuma di kantor ya dok ya Terus kebanyakan kurang mungkin kurang gerak gitu Seperti itu, itu apakah juga menyebabkan salah satu penyebab wasir itu sendiri dok? Ya, jadi hal-hal seperti itu hanya menjadi faktor resiko ya Bukan penyebab ya Karena penyebab pasti terjadinya wasir Itu sampai sekarang belum diketahui dengan pasti Tetapi ada banyak faktor resiko Salah satunya duduk Ngeden Tetapi yang paling jelas itu kalau dalam penelitian BAB yang susah Ngeden lama Dikit-dikit BAB Dikit-dikit BAB Atau BABnya lama Itu yang secara signifikan Menjadi faktor resiko Terjadinya wasir Oke, nah beberapa tribuners juga Mengklaim bahwa Terkadang kita karena Mengkonsumsi banyak pedas dok Apalagi anak-anak bunda jemaah sekarang Yang tetapinya senang sekali makan pedas Itu apakah juga menjadi salah satu faktor resiko Terjengkit wasir itu sendiri? Secara penelitian Pedas itu tidak menyebabkan wasir ya Tetapi yang menyebabkan wasir Ini berita baiknya ya Iya Berarti aman nih yang makan Milih-milih-milih Ya, betul Yang menjadi masalah adalah gini Kalau kita makan pedas Itu ada sat di dalam Entah itu merica Entah itu cabai Itu sat namanya Capsesin atau kapsesin Itu yang menyebabkan pedas itu Itu nempel di bibir kita Nempel di kulit anus kita ya Itu yang menyebabkan pedas Nah, otomatis kalau kita BAB Dengan pedas Di anus kita masih kepedasan Kita cenderung diem kan Nongkrong, nunggu nyaman Baru keluar dari kamar mandi Selama nunggu nongkrong itu Kita banyak ngeden Banyak ngedennya itu yang tidak boleh Oleh sebab itu Bagi tribuners ya Yang suka makan pedas Enggak apa-apa Yang penting Waktu BAB Kotorannya keluar Sudah harus pergi dari toilet Jangan dinikmati Sampai pedasnya hilang Dan yang namanya Capsesin ini Hanya larutnya dengan minyak Bukan larut dengan air Jadi kalau kepedasan Di mulut Atau di anus Kemudian kita siram Cebok dengan air Yang enggak akan hilang Oles aja dengan minyak Langsung hilang Karena dia larutnya dengan minyak Sama dengan ibu-ibu kita Dulu kalau nyambel kepedasan kan Enggak dicuci pakai sabun Oles minyak aja Selesai masalahnya Sama dengan itu Untuk minyaknya sendiri dok Apakah deh harus khusus Biasanya dibedet-beda Yang jelas jangan minyak Habis untuk goreng Apa Gereh ya Apalagi BBM ya dok Minyak apa saja boleh ya Oke berarti Tetap dalam porsi lah Untuk makan pedasnya ya dok ya Nah ini juga Sering nih ada yang bilang Kalau biasanya nih dok Mungkin dari Faktor keturunan Ada yang mungkin Dan juga mengidap wasir sendiri Itu apakah Untuk keturunan selanjutnya Apakah Sudah dipastikan nih Bahwa Beberapa persen Sudah bakal Terkena wasir sendiri Ya jadi gini Faktor keturunan Atau genetik Untuk penyebab wasir Itu Belum bisa dibuktikan Ya tetapi Yang jelas bahwa Di dalam struktur Analcation Atau benjolan wasir itu Ada Otot Yang namanya Fibroelastic fiber Dari Trits ligament Dimana Otot Dan Ketenyaan apa ya Elastisitas otot Elastisitas Tulang rawan Itulah yang diturunkan Jadi kalau ototnya Sangat elastis Atau kurang elastis Itu hal yang diturunkan Kalau kita BAB banyak ngeden Maka kadang-kadang Kalau ototnya Kurang elastis Mudah putus Sehingga terjadi Melorot wasirnya Jadi Itulah yang diturunkan Itu masalah Elastisitasnya Ya Bukan dari wasirnya Jadi Dan yang kedua Pasti ya kebiasaan Lihat bapaknya Kalau BAB lama Anaknya terus BABnya juga lama Itu kebiasaan-kebiasaan Yang dilihat Dalam hidupnya Itu yang menjadikan Lifestyle-nya Sama Lifestyle Penderitaan wasir Itu Terkadang juga nih Beberapa Tribunas Mungkin anak-anak muda Di luar sana Itu sekarang Ke toilet Bawa gadget Atau HP Itu lama-lama Di toilet Apalagi Di toilet duduk Jongkok Itu Masing-masing Juga Ada faktornya Masing-masing Oh sangat memberikan Risiko Terjadinya Wasir Karena Lama BAB Itu Secara signifikan Menyebabkan Risiko wasir Yang lebih tinggi Ya Karena dalam Kita Nongkrong Kan tidak hanya Nongkrong aja Ngeden-ngeden Pasti Ngeden-ngeden Itu yang Menyebabkan berdarah Menyebabkan wasirnya Tambah besar Ya Ingat Toilet kan bukan Perpustakaan Di mana kita Lama-lama Baca Atau mainan gadget Toilet Toilet Jadi tetap harus Dalam porsinya Ingat ya Tribuners Jadi jangan terlalu lama Kita main gadget Di Thailand Oke Nah Saat itu nih dok Kan Beberapa Tribuners juga Beberapa orang Di luar sana Itu kan juga Berarti untuk Tadi misal Punya keturunan Kan tidak Menjamin ya Belum dipastikan Nah Biasanya dok Untuk penanganannya Itu sendiri Itu tuh Kan biasanya Kadang ada dokter Yang mungkin Beberapa langsung Menyarankan Ini harus dioperasi Dan itu menyebabkan Mungkin beberapa orang Ketakutan dok Untuk mengantisipasi Untuk Apa ya Menyembuhkan Wasir itu sendiri Itu sebenarnya Secara medis Prosedurnya Seperti apa dok Kalau yang Ya ini ya Saya Ingin ya Mengedukasi masyarakat Dan juga khususnya Tribuners ya Bahwa Kita ini Dokter Bedah harus bekerja Berdasarkan Guideline ya Guideline ini Berdasarkan Garis pedoman Yang didasarkan Pada penelitian Berdasarkan bukti Tidak asal ngawur Misalnya Ngawurnya begini Dulu waktu saya muda Sekarang sudah tua Masih muda dok Gini ya Saya baru bisa Operasi stapler Semua pasien yang datang Kepada saya Saya stapler Ya Kalau saya belum bisa Stapler Bisanya hanya operasi Semua pasien yang datang Kepada saya Saya operasi Tidak demikian Harusnya Ya Semua harus berdasarkan Guideline Yaitu Misalnya Seperti masir Derajat 1 2 3 4 Itu masing-masing Punya guideline Kalau derajat 1 Apa yang dikerjakan Derajat 2 Apa yang dikerjakan Ya Sebagai contoh Guideline yang terbaik Itu adalah Guideline dari The European Society Diokolo-proptologis Yaitu Ahli-ahli koloproptologi Di Eropa Di 6 negara Eropa Itu membuat Satu guideline Yang bagus Yang bisa kita pakai Misalnya Derajat 1 Derajat 2 Dari wasir Itu tidak operasi Yaitu dilakukan Ligation Teknik Teknik Dengan mengikat Jelas ya Derajat 3 Itu baru operasi Operasinya apa Operasi konvensional Kalau tidak mau Operasi konvensional Operasi namanya Halerat Ya Kalau tidak mau Halerat Baru stapler Jadi stapler ini Alternatif kedua Sesudah Halerat Nah untuk Derajat 4 Itu operasi Konvensional Alternatifnya Operasi dengan Stapler Nah kalau Derajat 3 Dan Derajat 4 Tidak mau Operasi jenis itu Kembali kepada Cara diikat Jadi cara Tidak operasi Dengan cara diikat Ya Jadi harus seperti itu Tidak asal ngawur Semua dioperasi Semua dioperasi Itulah Jadi lingkaran setannya Sehingga pasien itu Datang Kepada dokter Tidak berani Pada tahap awal Padahal dengan Tahap awal Dia datang kepada dokter Yang berkompeten Dilakukannya Pasti tidak dioperasi Kalau masih stadium 1 Stadium 2 Atau derajat 1 Derajat 2 Diikat saja Tidak perlu dioperasi Oke Jadi tidak semua Stadium Tidak semua Harus dioperasi Bahkan secara penelitian Secara penelitian itu Bahwa Tindakan yang harus dioperasi Derajat 4 itu Itu hanya meliputi 7% saja Dari semua kasus Yang 93% Kemana Masyarakat karena takut Kedokter Mesti dioperasi Terus self-medication Ngobati dirinya sendiri Pakai Macem-macem lah Duduk Batu diangetin Misalnya Diboboi ini itu Ya atau makan Herbal ini itu Dan sebagainya Padahal Semua itu sudah diteliti Maka Ini pentingnya Saya mengedukasi Kepada masyarakat Dan tribuners ya Bahwa ada tindakan Tanpa operasi Untuk derajat 1 2 3 itu Tanpa operasi Oke Tidak usah takut Oke Oke Tribuners Tidak usah takut Untuk ini Karena Semua Wasil itu Ternyata Harus dioperasi Nah menarik sekali ini dok Tadi ada tindakan Yang tidak Perlu operasi Nah menariknya Tindakan seperti apa dok Yang selama ini dokter Lakukan untuk pasien-pasien Pengidap wasil Yang sudah berhasil Notabenya Sudah berkurang Untuk tidak melakukan Tindakan operasi Itu seperti apa Ya jadi gini Kembali kepada Guideline tadi ya Garis perdoman Penanganan wasil Yang Eropa yang paling bagus Yang bisa dipakai Secara internasional Termasuk dokter-dokter Di Indonesia ya Itu begini Tindakan tanpa operasi Yang dalam Guideline itu Hanya ada tiga Yaitu Skleroterapi Atau menyuntik Wasil Dengan obat Sklerosing agent Namanya Yang kedua Infrared Coagulation Jadi melakukan Ablasi Coagulasi Wasil Dengan infrared Yang ketiga Rubber band Legation Dengan cara Mengikat Dan dari ketiga Ini yang paling Efektif Atau Most effective Option Adalah Mengikat Jelas ya Artinya Untuk derajat Satu Dua Tiga Dengan Cara diikat Tanpa operasi Dikerjakannya Ya Gampang sekali Hanya Diikat Begitu Sebentar 10-15 menit Selesai Jadi memang Itu adalah Salah satu Tindakan Yang Dari Stadium Satu Ketiga Menginjak Itu Untuk Stadium Empat Sendiri Karena Sudah Ditingkatan Yang Notabene Berbahaya Lanjut Ya Dok Itu Apakah Juga Bisa Atau Harus Memang Operasi Kalau Yang Khususus Jadi Jadi Gini Dalam Menangani Masir Itu Ada Yang Kita Sebut Teller Approach Pendekatan Berdasarkan Kebutuhan Pasien Misalnya Kalau Derajat Empat Kan Sudah Keluar Ini Harus Operasi Kalau Pasiennya Enggak Mau Operasi Terus Kita Salah Salah Kalau Mati Jarno Gitu Enggak Boleh Enggak Boleh Kalau Dia Enggak Mau Operasi Konvensional Ada Alternatif Menurut Guideline Operasi Dengan Stable Kalau Pasiennya Kembali Kepada Ligasi Dengan Dicara Dengan Diikat Jelas Ya Jadi Kita Sebagai Dokter Sebaiknya Menjelaskan Berdasarkan Guideline Kemudian Sesudah Dijelaskan Guideline Atau Garis Perdomen Penanganannya Kemudian Pendekatannya Sesuai Kebutuhan Pasien Jadi Harus Tetap Di jalurnya Masing-masing Ya Dok Berarti Tetap Ada Antisipasi Lainnya Tergantung Menyesuaikan Pasien Dan juga Konsultasinya Juga Ada gak sih dok Mungkin Hal-hal Yang terkadang Ada nih Dokter Punya Pengalaman Pasien Yang Mungkin Penanganannya Terbilang Sulit Atau Karakter Orangnya Sendiri Apa saja Pengalaman Yang Sampai Saat ini Sudah Dialami Memang Kesulitannya Kan Begini Namanya Complain Atau Keluhan Pasien Itu Gap Antara Harapan Dan Kenyataan Ya Harapannya Kadang tinggi Padahal Kenyataannya Menurut Guideline Penanganannya Itu Segini Maka Celah Gap Gap Ini Kita Edukasikan Dulu Saya Tidak Sertama Kalau Pasien Datang Langsung Wah Ini Harus Gini Enggak Diskusi Dijelasin Diedukasi Sehingga Antara Harapan Dan Kenyataan Itu Jadi Berhimpit Atau Sama Sehingga Sesudah Kita Lakukan Complain Itu Tidak Ada Karena Sudah Dijelaskan Apa Adanya Oke Pak Kalau Dokter Maran Sendiri Sudah Berkecimpung Di Bidang Sepertinya Sudah Berapal Dari Kapan Dok Jadi Sebetulnya Ini Passion Saya Tentang Anus Sejak Saya Dari Dokter Umum Dulu Tahun 90-an Tahun 90-93 Kebetulan Saya Bekerja Di Satu Rumah Sakit Saya Biasa Melakukan Mengikat Wasir Sebetulnya Kemudian Saya Sekolah Bedah Tahun 99 Saya Dari Dokter Bedah Saya Banyak Melakukan Tindakan Pengikatan Wasir Dan Kemudian Saya Membuat Alat Alat Pengikat Wasir Yang Saya Sebut Namanya Pila 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 bila sistem itu adalah modifikasi dari mengikat. Kalau tadi cara mengikat adalah masuk dalam guideline-nya Eropa untuk derajat 1 dan 2 kalau Eropa. Kalau Amerika itu 1, 2, dan 3. Karena mengikat selama ini yang saya lakukan itu dengan alat yang beredar di Amerika dan Kanada. Ada alat McGivney, McGon, Kilroy, dan Oregon. Itu alat-alat yang biasa dulu saya pakai. Tetapi karena lingkaran diameternya itu kecil. Sementara kalau kita di Indonesia ketemunya wasir yang gede-gede gitu kan. Kemudian dia bentuknya seperti cekungan begitu. Jadi kalau wasirnya segede ini kesedotnya hanya separuh keikatnya. Maka saya buat seperti tabu. Maka saya memodifikasi alat. Dari sisi pila alat itu saya memodifikasi alat yang beredar di dunia ini supaya efektif untuk melakukan tindakan pengikatan. Kemudian problem dari mengikat wasir saja hanya diikat saja itu hari keempat sampai ketujuh kan dia lepas wasirnya. Kemudian biasanya terjadi perdarahan. Supaya tidak terjadi perdarahan saya menambahkan namanya sclerosing agent. Jadi disuntik dulu supaya dia mengkerut pembuluh darahnya supaya tidak mudah berdarah. Jadi waktu lepas kemudian tidak berdarah. Yang kedua ketika diikat kadang-kadang kan pasien tidak boleh BAB hari itu supaya ikatannya tidak lepas silikon rubbernya. Kalex silikonnya tidak lepas. Kemudian wasir yang sudah diikat itu saya suntik supaya balcing supaya lembung lagi. Maksudnya apa? Untuk menahan karet silikonnya itu sehingga tidak mudah lepas. Atau disebut premature slippage lepasnya secara prematur. Kalau belum 12 jam lepas wasirnya tetap tetap akan ada tetap akan ada tapi kalau lebih dari 12 jam biasanya dia akan hilang atau mengecil. Nah memodifikasi inilah yang saya kerjakan yang namanya pila sistem itu. Dan ini sebetulnya idenya mulai dari yang namanya Profesor Graham L. Newstead di Prince of Wales Hospital di Sydney tahun 1976 beliau sudah melakukan tindakan modifikasi ini. Tetapi yang berbeda dengan saya obat sclerosing agentnya untuk membuat dia tidak berdarah itu beliau memakai phenol oil atau oil base ya dasarnya minyak. Kalau saya dasarnya suatu sat alkohol yang namanya polidokanol yaitu polidokanol 3% dan saya sungguh sangat kaget ya apa yang saya lakukan ini dilakukan juga di Itali baru tahun lalu. Wow luar biasa sekali. Baru tahun lalu ya bulan Maret 2021 ada namanya Salvatore Brasita di Ragusa di Itali di rumah sakit Mediterraneo itu melakukan yang sama dengan saya baru tahun lalu dengan polidokanol ya berarti pilihan sistem ini berarti sudah meroket tidak hanya di Indonesia dok ya berarti ya dari sisi teknik yang sama ada di mana-mana di dunia ya tapi kalau di Indonesia modified ligation dengan polidokanol sepertinya ya baru saya yang memulai ya dan saya men-sharingkan ini kepada teman-teman sejawat saya ya untuk mendapatkan apa efikasi atau tingkat kemanjuran yang lebih baik daripada hanya mengikat saja nah untuk prosesnya sendiri dok kalau menggunakan pilah sistem ini untuk pasien sendiri itu kira-kira harus menjalani proses tersebut berapa lama dok butuh proses yang panjang atau berpahap proses pengikatannya oh proses pengikatannya begini tergantung keadaannya jadi kalau kita melihat wasir tadi berdasarkan derajatnya atau stadiumnya kemudian lokasinya kita tahu yang namanya anal passion bantalan anus itu ada tiga yang besar ya tiga yang besar gitu kalau anus wasirnya melorotnya itu sudah melingkar itu berarti tiga-tiganya sudah keluar dimana tiga-tiganya harus diikat mau bertahap atau sekaligus bisa tergantung pasiennya berarti tetap tergantung pasien dan ininya juga dok ya wasirnya sudah sejauh mana dan untuk konsultasi sendiri dok biasanya kalau dokter dokter parah ini kan juga triuner diketahui juga merupakan dokter spesialis bedah ya dok ya di rumah sakit Panti Waluyo semua ya dok ya oke nah untuk sejauh ini biasanya untuk penanganan pasien gitu dok tadi kan butuh waktunya ya bertahap juga pasti ya dok bisa sekaligus bisa bertahap tergantung kebutuhannya pasien baik berarti tergantung kebutuhan kembali lagi ya nah biasanya untuk konsultasi sendiri dok nih dokter ini juga melayani online atau tatap mukanya biasanya seperti apa dok untuk pelayanannya saya melayani masyarakat itu yang pertama ada yang gratisan oke gratisan itu online lewat WA ya nomor WA saya ada di Instagram saya ya tanya dokter parang ada di bionya itu silahkan masyarakat atau tribunus mau konsultasi saya gratis itu pasti akan saya jawab kecuali saya sedang tidur yang kedua juga secara onsite datang saja ke rumah sakit Panti Waluya Solo setiap hari Rabu Kamis Jumat datang dengan gratis diperiksa nanti saya kasih opini saya sebagai ahli bedah dalam penanganannya bagaimana ya jadi seperti itu oke dan sejauh ini berarti sudah mayoritas nih pasien yang datang dari Solo saja atau dari mana aja dari luar Solo juga banyak dari seluruh Indonesia wah seluruh Indonesia karena sudah merokit dimana-mana ya dok oke dan sejauh ini berarti untuk sistem pilah sistem itu sendiri berarti sudah bisa diterapkan juga di beberapa dokter ya dok khususnya di Indonesia termasuknya ya dan untuk di wilayah Solo ini berarti yang menangani baru dokter Paran sendiri atau ada beberapa ya ada beberapa jadi saya sudah men-sharingkan teknik ini kepada hampir 400 teman sejawat saya di seluruh Indonesia mulai dari Aceh sampai Papua sudah ada jadi bagi masyarakat atau tribuners yang menderita wasir silahkan WA di nomor WA saya nanti saya akan beritahu dokter-dokter di daerah tribuners ini siapa sih nanti bisa saya kirim nomornya jadi bisa konsultasi dulu ke via WA-nya ya dok ya nah untuk pilah sistem sendiri juga dok ini kan tadi sudah ada di Solo juga bisa di luar Solo juga bisa gitu ya nah untuk mungkin rencana kedepannya gitu bakal ada mungkin sistem lanjutan kelebihannya itu apa sih dok sebenarnya dari pilah sistem dibandingkan dengan tindakan operasi jadi pilah sistem itu kelebihannya yang pertama adalah tidak operasi ya tetapi kekurangannya adalah angka kekambuhannya lebih tinggi daripada operasi komplikasinya juga lebih rendah daripada operasi ya plus minus lah ya tetapi kalau ada angka kekambuhan bisa diulang dengan mudah gitu dan tidak menakutkan ya untuk tindakan penanganan basir itu sendiri yang menjadi gold standard atau standard emas itu masih tetap operasi yang namanya eksisimoridektomi tetapi yang menyebabkan dia drobek menjadi mundur tidak banyak dipakai itu karena apa nyerinya yang kedua karena komplikasinya oleh sebab itu kalau di Amerika Eropa kalau ada survei itu di Inggris 900 dokter kolorektal ahli kolorektal dan ahli bedah umum ditanya tindakan apa sih yang paling banyak dilakukan untuk wasir pada pasien-pasienmu kebanyakan rubber band ligase diikat itu tadi nah saya ingin tindakan platform mengikat ini menjadi populer di Indonesia sama dengan di dunia yang lain gitu jangan ngawur tanpa guideline gitu dia apa-apa langsung dioperasi gitu ya dok sebaiknya tetap dikonsultasikan dulu karena sesuai prosedur ya sehingga pasien itu dalam tahap awal sudah berani ke dokter berda karena tidak dioperasi gitu sehingga ini juga yang menjadi concern saya yaitu financial burden-nya jadi beban beban finansialnya apalagi dari sisi sistem jaminan kesehatan nasional kita ataupun juga asuransi komersial yang lain kalau sudah harus operasi dengan yang lebih apa ya lebih advance gitu kan biayanya juga mahal maksudnya yang biayanya terjangkau gitu oke jadi ada plus minusnya masing-masing tetap ya dok ya nah untuk tips and trick-nya sendiri nih dok dalam mengatasi wasir itu sendiri karena ini kan juga diidapnya gak cuma dari orang tua ya dok tapi semua kalangan bisa ya nah untuk tipsnya sendiri agar kita itu juga tidak bergejala wasir sendiri sebaiknya gimana aja nih dok apa yang harus kita lakukan saya kembali kepada guideline yang tadi dari European Society of Coloprotologist ya itu ada yang disebut basic treatment tindakan basic ya apa itu tindakan basic dua hal modifikasi diet dan modifikasi lifestyle modifikasinya diet apa banyak makan serat sayur buah dan cukup minum olahraga yang cukup karena dengan olahraga yang cukup ini membuat motilitas atau gerakan ususnya itu baik sehingga masa transit apa yang kita makan sampai keluar itu 8-12 jam hasilnya apa kotorannya pasti lebih juicy masih banyak airnya lebih lunak sehingga itu menghindari terjadinya wasir atau wasirnya memburuk yang pertama tadi modifikasi diet ya yang kedua modifikasi lifestyle lifestyle-nya diperbaiki misalnya nongkrong lama tadi mainan gadget di toilet kalau saya kalau saya bapaknya tidak boleh ngeden kuat-kuat tidak boleh ngeden lama tidak boleh dikit-dikit BAB tidak boleh BAB lama itu harus dimodifikasi lifestyle-nya jadi dengan modifikasi diet dan lifestyle ini berlaku untuk semua derajat atau semua stadium basir ini harus dilakukan ini menurut guideline tidak omongan saya yang nabur gini tapi menurut ada dasarnya yaitu guideline oke itu itu di luar sana mungkin pengen mungkin secara online biasanya ataupun bertatap muka secara langsung bisa langsung datang ke rumah sakit mati waluyo bisa ya dok itu setiap hari apa dok Rabu Kamis Jumat Rabu Kamis dan Jumat pagi ya mulai jam 8 sampai jam 2 siang tapi kalau yang 24 jam lewat WA saya WA saya ada di instagram tanya dokter Paran di bio instagram saya nanti langsung kunjungin channel ya dokter Paran tanya ya dok tekan apa aja oke terima kasih dokter Paran atas perbincangan dan ini luar biasa sekali semoga untuk kedepannya nanti juga pilah sistemnya semakin meroket tidak hanya di Indonesia dan seluruh meja negara terima kasih dokter Paran selamat sore selamat menikmati